Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi membuka Kongres Tahunan PSSI di Hotel Arya Duta Bandung hari Minggu pagi. Kongres yang dihadiri 107 voter dan peninjau ini membahas proses pembinaan sepak bola hingga menyiapkan tim nasional untuk berlaga di event internasional. Bertempat di ballroom Hotel Arya Duta Kota Bandung, Kongres Tahunan PSSI dibuka langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi. Selain menetapkan program kerja PSSI hingga anggaran kegiatan di tahun 2017, ada dua hal penting yang ditunggu penggemar sepak bola tanah air. Yang pertama adalah Kongres akan menentukan nasib tujuh klub terhukum PSSI, apakah bisa kembali ikut dalam kompetisi nasional di bawah PSSI. Salah satunya yang termasuk adalah klub persebaya Surabaya. Dan yang kedua, Kongres akan menentukan siapakah pelatih tim nasional. Terkait tujuh klub terhukum, Ketua Umum PSSI, Edi Rahmayadi, mengisyaratkan tidak akan menghilangkan klub yang pernah eksis sebagai pemilik suara sah. Jadi perlu pemain bola yang banyak, perlu klub sebagai wadah pemain bola, otomatis poters akan berkembang, klub akan berkembang, dan tidak mungkin yang sudah ada malah dihilangkan. Itu salah itu. Pada Kongres yang juga dihadiri, 12 mantan Kapten Timnas Senior itu, Menpora menegaskan pemerintah akan mendukung penuh PSSI dalam membangun organisasi sepak bola Indonesia. Menpora berharap kepengurusan baru PSSI bisa menjalankan pemerintahan untuk transparan dan benar-benar melakukan reformasi sepak bola Indonesia. Kita juga akan men-support bahwa tema profesional pemertabat betul-betul dijawantahkan dalam program nyata. Karena kita sudah sangat rindu akan prestasi nasional dan kita melihat bahwa rasa optimisme itu betul-betul kita lihat dari seluruh pengurus, dari semua yang hadir di korum.